Terima kasih sudah mengklik video ini Untuk kalian yang baru datang ke channel ini Silahkan klik tombol subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis Gratis teman-teman Ingat Dengan subscribe artinya kamu mendukung channel ini Untuk berkembang jauh lebih baik dan lebih baik lagi Oke, selamat menonton Halo Sobat Cat Lover Ketemu lagi di channelnya Bengal of Avalor Oke, hari ini Kita akan ngebahas Suplemen ya Gue baru order sebelumnya dan baru nyampe hari ini Suplemennya adalah Neme Powder Atau kita bisa Nyebutnya Bubuk mimba Kenapa gue coba order ini Karena gue baca di beberapa forum Kalau katanya bubuk mimba ini Bagus Buat ketahanan tubuh kucing Dan Gue baca di sana sih Bubuk mimba ini pemakannya lebih ke Buat kulit ya Jadi buat teman-teman yang kucingnya kulitnya pada Apa Skabies Jamuran Atau Bulunya kusam Nah, katanya pemakaian bumbuk mimba ini Sebulan aja itu udah langsung kelihatan Bulunya ngembang Terus katanya juga Gak gampang rontok Terus juga Kucingnya lebih aktif Itu gue baca di forum ya Makanya gue pengen nyoba Ke kucing yang di rumah Tapi intinya Gue beli Mim Powder ini Buat ketahanan tubuh Karena Disini gue baca Fungsinya Buat Menjaga Ketahanan tubuh Sama Menurunkan Gejala batuk Flu Dan dahak Nah, itu kan kucing di rumah Lagi ada yang Flu ya Si Lily Mulai lagi Agak flu sedikit Udah langsung di karantina Pokoknya Langsung dikasih lampu kuning ya Biar dia hangat terus Nah, ini Hari ini kita akan coba Ke si Lily Bubuk Mimba ini Nah Bubuk mimba ini kenapa ya? Bagusnya karena Dia itu Herbal Jadi Bener-bener Alami Dari alam Sebelumnya kita akan cari tahu Apa Asal-muasal Bubuk mimba ini Katanya sih Bubuk mimba ini Pertama kali ditemukan di India ya Dan tumbuhnya itu Di daerah-daerah Tropis Yaitu India Pakistan Nah, termasuk Indonesia Indonesia itu Lebih ke Banyaknya itu ditemukan Di Jawa Barat Jawa Timur Sama Madura Nah, gue nggak tahu Bedanya bubuk mimba Yang buat manusia Sama bubuk mimba Yang buat Hewan Karena disini gue Ordernya khusus buat Pet Di temen-temen bisa lihat ya Papillon Pet Care Mim Powder Bubuk mimba Nah Untuk pemakaiannya disini Kalau buat yang Kucingnya sakit kulit ya Mix Satu sendok teh Nim Powder Dengan Setengah Sendok teh VCO Terus Di Oleskan Ke kulit yang Jamuran Atau yang Skabiesnya Dua sampai Tiga kali Sehari Nah, itu buat yang penyakit kulit Di beberapa forum Gue baca Cukup diminumin aja Itu Jamu-jamunya rontok semua Langsung Plus Kata begitu Kata si forum Nah, mudahan nih Bagus ya Dan satu lagi Kalau buat Ketahanan tubuh Itu Ambil Setengah Atau Sendok teh Nim Powder Diminumkan Atau dicampur Kemakanan Kucing kita Dua kali sehari Cuma Kalau gue sendiri ya Sobat Cat Lover Gue jarang sih Ngasih Kayak Suplemen-suplemen ini Nyampur Ke Makanan kucing Kalau gue sih Langsung Ngasih Secara fresh ya Jadi Satu Sendok teh Gue Taruh Di kayak Tempat obat Ya Dan Gue Campur Dengan Air Hangat Dan gue Aduk Nah Biasanya gue Langsung Pakai Sepetan Ngasih Ke Kucingnya Biasanya itu Lebih Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue itu Lebih maksimal gitu Nggak ada Yang kebuang Kalau ngasih Makananan kita Nggak tahu Nggak semuanya Dihabisin ya Nah Pas Pas gue Kasih Ke Lili Ya Menurut gue Obatnya Nggak Pahit ya Teman-teman Karena reaksi Lili Nggak terlalu Ngebrontak Banget Terus Juga Biasanya Kalau yang Pahit itu ya Itu pasti Ada busa deh Berbusa Kucingnya Kalau kita kasih Ini kayak Ngelepeh-ngelepeh gitu Ini kayaknya Nggak pahit Dan Kita juga Ngasihnya harus sabar ya Teman-teman Nggak usah Dipaksa juga Takutnya Keselek Dan Kucingnya jadi Trauma ya Nah Penting kesabaran Kita coba Bawain dulu ya Teman-teman Bubuk mimba ini Kayak gimana sih Baunya Hmm Wow Ini Baunya ini Bener-bener kayak Jamu ya Atau Agak ada Bau Wasabinya gitu loh Jadi Pas dicim langsung Nusuk ke hidung sini Aduh Ya mudah-mudahan aja Kucing-kucing yang disini Pada sehat ya Konsumsi Bubuk mimba ini Jadi buat Sobat-sobat Cat lover juga Yang ada Kucing di rumah Dan takut buat Minum-minum obatan Yang katanya Ah Males ah Kimia Nanti Tergantungan lah Atau apel lah Atau Ya macem-macem lah Ada beberapa orang yang Menurut gua Yang anti dengan obat kimia Nah Ini salah satu Pilihannya nih teman-teman Karena ini obat Herbal Alami Dari Daun-daunan Dan pohon-pohon Jadi katanya Mimba ini semuanya dipake Mau daun Akar Pohonnya Atau Ranting Wah semuanya kepake Jadi bener-bener Kasiat banget ya Ini Mimba ini Jadi kita berharap Kucing-kucing yang disini Setelah konsumsi Mimba ini Ada perubahannya Cuma Kalau gua sendiri Gua bakal cuman ngetes Buat si Lily Karena nanti biar Keliatan perubahannya ya Dengan kucing yang lain Yang tidak Mengkonsumsi Bumbuk Mimba ini Nah Kalau Lily bagus Baik Bakal gua order lagi nih teman-teman Buat teman-teman yang Pengen tau belinya dimana Seperti biasa Cari aja di marketplace Cuman ini gua beli yang khusus Pet care ya Khusus buat pet Nah gua gak tau Bedanya dengan Bumbuk Mimba Yang Manusia itu apa Buat teman-teman yang tau Boleh komen di bawah Bedanya apa dengan Bumbuk Mimba yang Manusia Terus harganya ini 50 gram ya Ini 50 atau 45 gram Itu gua belinya 45 ribu Tapi segramnya Seribu berarti ya Teman-teman Hah Yaudah Kayaknya Itu aja ya Video kita hari ini teman-teman Ntar gua bakal update Setelah pemakaian 50 gram ini ya Atau 45 gram Bagaimana ke kucingnya ya Bakal gua update lagi Di video kita Berikutnya Cuma yang gua baca di forum Itu Rata-rata Keliatan itu Setelah sebulan pemakaian Dan itu Orang makanya Dua kali sehari Cuma kalo gua sih Kayaknya Satu kali sehari aja ya Teman-teman Kalo dua kali hari sehari Itu kayaknya Buat kucing Cebol Kecil gitu kan Beratnya gak nyampe Si Lily Beratnya kan gak nyampe 5 kilo 5 kilo Kalo takut Over ya Jadi gua pakenya Sehari sekali aja Oke Buat sobat cat lover Yang baru nonton video ini Jangan lupa Support videonya Dengan Subscribe lah ya Ya gak Subscribe itu kan gratis Gak ada ruginya teman-teman Mana tau dengan subscribe Giveaway nya Buat Kelotor pertama ini kan Anakannya si Winnie Ya Menkun Mix Bengal Tadinya mau Pure Menkun Cuman kebobolan Jadi yaudah gak apa-apa Mana tau subscriber gua makin Besar Bisa jadi Giveaway nya Bengal Munchkin Wuuu Ayo dong Support dong video ini teman-teman Ya gak Gak ada salahnya Subscribe itu gratis Ya Jangan lupa juga Buat komen di bawah Like Dan aktifin tanda loncengnya ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video berikutnya See you Salam Bengal Of Avalo Sampai ketemu ya teman-teman Sampai ketemu ya teman-teman